Oke, sekarang ke soal ya, nomor 5. Diagnosis pada kasus di atas, tuan H 30 tahun datang dengan demam, diawali dengan menggigil, diakhiri dengan berkeringat, berarti rime, rikme, akmesudoris. Pasien sebelumnya diketahui berlibur ke Papua, di daerah endemis selama 3 minggu. Dari pemeriksaan kesadarannya kompos mentis, tensinya 100 per 70, HR normal, RR normal, suhunya 38,6. Pada pemeriksaan ditemukan adanya hepar 3 jari di bawah arkus costa, ya ini sudah ada hepatomegali. Pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan penuh yang HB-nya 10, leukositnya 13.200, trombositnya 280, pada apus daerah ditemukan parasit berbentuk seperti pisang. Nah, ini khas nih. Kalau parasit berbentuk seperti pisang, apa tadi? Pinter, ya itu udah dienjauh, tapi ini. Tapi PCK, ya. Berarti ini adalah berbentuk seperti pisang. Kalau parasit varum yang mana? Pinter, tropi, kanan. Nomor enam, apa tata laksana kausatif yang tepat? Tata laksana kausatif. Wanita 33 tahun datang ke IGD dengan demam, yang diawali dengan menggigil, diakhiri dengan berkeringat. Pasien baru saja pulang dari Pulau Nias untuk kerja di luar kota selama 2 bulan. Pada pemeriksaan didapatkan kesadaran kompos mentis, tensi 110 per 70, HR normal, ini suhunya 38,2. PF didapatkan hepatomegali, perkusi timpani di area trop. Area trop timpani ini normal. Pada pemeriksaan penunjan, didapatkan HP 9, nekoset 13.000, tromboset 250. Pada pemeriksaan hapus darah, didapatkan syufner dot. Tadi kalau yang S apa? Kalau enggak, FIS, OS. Kalau FIS atau OS, berarti terapinya yang mana? Kalau syufner dot, ya itu kalau enggak FIS, OS tadi kalau enggak VFACS, ya OVAL. Tadi VFACS dan OVAL, dia punya apa? Dia bisa DORMAN. Kalau DORMAN, kita kasih yang primakuinya lama, selama 14 hari. yang D. Nomor tujuh, apakah tata laksana definitif yang tepat? Seorang pasien, perempuan, 35 tahun dibawa ke IGDRS dengan penurunan kesadaran. Sebelumnya, pasien mengalami demem tinggi disertai menggigil sejak 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Keluangan juga disertai nyeri kepala, nyeri otot, penyakit, sendi, badan lemas, badan tampak kuning, serta air kencing berwarna merah gelap. Pasien baru saja pulang dari Papua. Pada PF, GCS-nya somrolen, penurunan kesadaran, KU sakit berat, RR sekian nih. Tensinya sudah mulai turun, suhunya 39. Apus darah tepi, didapatkan gametosit berbentuk seperti bulan sapit. Diagnosisnya apa? Tetap laksananya apa? Pintar ya. D, artesunat yang IV. Jangan terkecoh ya, artimeter IV. Malaria selesai. Sekarang kita ke leptospirosis. Nah, yang tadi aku bilang ya, dia mirip sama malaria. Kalau leptospirosis, penyebabnya adalah bakteri. Leptospira interrogens. Bentuknya spiral kayak gini. Dia menular melalui kencing dari tikus. Dia bisa masuk melalui fekal oral, dia juga bisa menembus kulit. Seringnya dia masuk itu melalui kulit, terutama kulit kaki. Biasanya ini pada orang-orang yang tinggal di daerah banjir, atau faktor resikonya daerah banjir, kemudian petani, bajak sawah, itu kan kakinya, itu sering terkena tanah. Di sana kan kita nggak tahu ada urin dari si tikus atau enggak. Seringkali menularnya itu lewat situ. Nah, si bakteri ini, dia kan masuk ke dalam kulit, karena bentuknya spiral. Dia tuh kayak ngebur gitu loh. Jadi kayak ngebur si kulitnya. Kemudian dia masuk melalui otot kaki. Otot kaki salah satunya ada gastrocnemius. Nah, nanti makanya gejala awal, dari leptospirosis, yaitu adalah nyeri di gastrocnemius. Kalau untuk leptospirosis, gejalannya itu seperti apa? Pada umumnya demam, kemudian nyeri gastrocnemius, nyeri otot, nyeri otot, nyeri sendi, kalau kayak gini kayak gimana nih? Mirip banget kan? Sama si ini kan? Sama si dengge kan? Jadi pada awalnya, biasanya pasien lepto ini, dia tuh diagnosisnya mirip-mirip sama dengge. Sering misdiagnosis. Baru nanti ketahuannya dia leptospirosis itu setelah masuk gejala berat. Atau will disease. Will disease ini adalah lepto berat. ketika dia sudah ada komplikasi ke SSP, paru, ginjal, atau hepar. Komplikasinya bisa berupa apa saja. Kalau komplikasi ke SSP, sama tadi penurunan kesadaran, kejang, paru bisa menyebabkan sesak nafas, di stres pernafasan, ke ginjal ini bisa menyebabkan oliguri, gagal ginjal. Hepar, dia bisa menyebabkan ikteri. Jadi, ikterik ini bukan gejala klasik lepto. Ikterik ini merupakan gejala berat. Jadi, pasien kalau sudah lepto dan dia ikterik, berarti dia lepto berat. Lepto biasa, yang nggak berat itu hanya demam, nyari gastrok, nyari otot, sama nyari sendi. Dimana yang khas itu adalah nyari gastrok, sama satu lagi ada konjunktifalsufusion. Kalau konjunktifalsufusion, ini bukan gejala berat. Ini ada demam, konjunktifalsufusion, bradycardi, nyari otot, terutama betis atau gastrok, nemis. Kalau sudah rongi, ada ikterus, ada meningismus, ada gejala SSP, berarti dia sudah masuk ke berat. fase dari whale disease, itu ada dua fase. Fase leptospiremic, atau fase darah, dan fase leptospiuric, atau fase urin. Fase darah terjadi di minggu pertama. Gejalanya hanya biasa, hanya penjunktifalsufusion, malaysa, demam. Nanti setelah minggu kedua, dia sudah mulai masuk gejala beratnya. Ini ada kerusakan hepar, rena, SSP. Pentingnya di sini kita tahu kalau ada dua fase, kalau pasien lepto ini sudah melewati minggu pertama, kita sampel pemeriksaannya adalah dari urin. Kalau dia masih kurang dari minggu pertama, kita bisa ambil di darah. Pemeriksaan penunjangnya, untuk gold standarnya, bukan kultur, tapi MAT. Mikroskopik Agglutination Test. Kalau untuk kultur, kita lihat, dia di fase leptospiremic, atau leptospiric. Kalau dia masih fase leptospiremic, atau minggu pertama, dipakai yang sampel darah. Kalau minggu kedua ke atas, dipakailah sampel urin. Terapinya, kalau dia cuma leptospirosis biasa, ringan, terapinya bisa pakai terapi peroral, doksisiklin. Peroral, amoksilin peroral, ampisilin peroral. Untuk ibu hamil, pakai amoks atau ampi. Jangan pakai yang doksisiklin. Kalau dia sudah masuk well disease, atau sedang berat, kita pakainya adalah terapi injeksi. Bisa pakai penisilin G, ceftriaxon, atau doksisiklin. Tapi doksisiklinnya yang IV, selama 7 hari. Dia memang mirip-mirip tadi. Biasanya awal itu dia misdiagnose sama DG. Sama malaria juga, sama-sama kuning. Sama hepatitis viral, dia mirip. Karena dia ada ikterik, ada demam juga, ada kerusakan hepar juga. Sehingga ada peningkatan ALT dan AST. Untuk memastikannya, kita bisa pakai pemeriksaan penunjang tadi. Kalau influenza, ini dia miripnya sama leptoringan. Tapi, kalau pada influenza, sama influenza itu dia tidak ada gejala berat. Sehingga dia untuk gagal ginjal, kelainan ginjal, hepar, SSP-nya, itu tidak ada. Sekarang, soal lagi ya. Nomor 8, ditanyakan tata laksana antibiotik. Pasien laki-laki 50 tahun datang dengan demam sejak satu minggu. Keluhan disertai nyari kepala, mua, muntah, dan kuning. serta nyari otot, terutama betis. Pasien tinggal di lingkungan yang rawan banjir. VFR24, nagi 110, tensi 130 per 90, suhu 38, sklera icteric, konjuguntif falsofusion, nyari tekan gastrocnemius. Diagnosisnya apa nih, kira-kira? Diagnosis, habis itu total laksana antibiotik. Ada yang tahu ini diagnosisnya apa? Dia ada icteric pinter. Ini dia sudah lepto berat. Emang kalau lepto, dia lepto tanpa icteric, itu kan memang kesannya mirip sama DNG, ya kan? Nah, cuman, dia kalau sudah masuk icteric, berarti sudah lepto berat. Jadi memang biasanya dia terdiagnosis setelah dia jadi berat. Oke, ya betul, ini lepto berat. Kalau lepto berat berarti diagnosisnya yang mana? Inter, ya, safety, ya, son injeksi. Siap. Oke, pemeriksaan gold standard. perempuan 40 tahun datang ke IGDRS dengan demam sejak satu minggu sebelum masuk rumah sakit. Keluhan, satu minggu ya, keluhan disertai nyari kepala, nyari otot, kaki. Pasien merupakan petani, jarang pakai alas kaki. PF, RR20, 22, NADIS 90, TX120, 70, suhu 38, setengah ada konjunktifal suffusion, ya. Kalau ada konjunktifal suffusion, itu udah keluh banget sih ke lepto sih. Dia nyeritakan gastrocnemius. Gold standardnya apa tadi? Pinter, M, A, T. Oke, oke. Kalau misalnya ditanya, ditanya kultur, oke. Kulturnya ini kultur darah atau kultur urin? Soalnya ini. Ya, benar ya. Dia sudah masuk minggu kedua, soalnya dia udah satu minggu sebelum masuk rumah sakit. Berarti dia sudah lebih dari satu minggu. Sip. Oke, nah sekarang kita ke demam tipoid. Demam tipoid itu penyebabnya adalah salmonella tipi dan paratipi. Oke, jadi si salmonella ini saat menginfeksi melalui vekal oral, berarti masuk ke dalam usus. Nah, di usus kita tahu ada limfonodinya yang disebut plakpeyeri. Nah, bakterinya ini akan masuk ke dalam limfonodi, nah kemudian dari limfonodi ini masuk ke aliran limfo, kemudian masuk ke darah. Oke, nah setelah masuk ke darah, dia bisa kemana-mana, terserah dia bisa ke liver, ke lien. Setelah dari liver, dia bisa masuk ke dalam empedu. nah di empedu kan dia akan bercampur bersama getah empedu. getah empedu ini nanti akan masuk ke dalam usus lagi, ya enggak? Masuk ke dalam usus, sehingga nantinya dia akan keluar melalui fesis. Setelah masuk ke dalam usus, dia juga bisa masuk lagi ke plakpeyeri ini, masuk ke plakpeyeri, kemudian masuk ke darah lagi, nah nanti ketika dia masuk ke darah yang kedua kalinya, dia bisa menyebabkan infeksi sistemic yang bisa menyebabkan komplikasi. Bisa ke otak, bisa ke paru, kemudian komplikasi perforasi, perforasi usus ini sering terjadi saat fase ini. Jadi fase pertama, yaitu saat dia masuk ke GI tract pertama kali, kemudian masuk ke darah ini yang disebut bakteria pertama, yang terjadi di minggu ke-1. Kemudian, setelah dia masuk ke darah, kemudian masuk ke vesica veleal, dan masuk ke usus lagi, ini terjadi di minggu ke-2. setelah itu dia masuk lagi ke darah, kemudian dia menyebabkan komplikasi ini terjadi di minggu ke-3, sehingga di minggu ke-3 yang paling sering terjadi komplikasi. Kalau untuk tivoid khasnya itu ada trias tivoid. Trias tivoid itu ada 1, 2, 3, demam lebih dari 5 hari, khasnya demamnya itu terutama malam hari, dan ada pola step ladder fever. Step ladder itu gimana? Jadi, kalau di hari pertama, dia kan demamnya malam-malam nih, malam-malam, terus pagi-paginya dia turun. Ntar malam, dia naik lagi, dia turun lagi. Dia naik, tapi lebih tinggi daripada sebelumnya. Terus turun lagi. Terus naik lagi, tapi lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Turun lagi. Naik, turun, naik, turun, tapi setiap naik, itu dia lebih tinggi dari sebelumnya. Itu yang namanya pola step ladder. Selain itu, tivoid itu ada yang namanya bradycardia relatif, dimana setiap peningkatan 1 derajat demam itu kan harusnya peningkatan dari heart rate itu 10 kali. tapi kalau pada tivoid, dia itu demam, tapi heart rate-nya tidak meningkat. Sehingga kalau orang demam 38 derajat, berarti kan kira-kira kalau penuh jantungnya 80, normalnya ditambah 20, berarti kan harusnya 100. Tapi justru pada orang tivoid ini, dia mungkin 60 atau 70. Jadi, sebenarnya ini normal heart rate-nya, tapi kalau relatifly to the suhu, dia itu dia di kaki. Selain itu, ada rosepot, jadi ruang, terutama di daerah badan, tapi ini jarang. Sama adanya lidah kotor atau tivoid tang, lidahnya tertutup selaput putih. Komplikasi sering terjadi di minggu ketiga, bisa perforasi, meningitis, hepatitis, kolesistitis, dan perdarahan. Tivoid toksik ini terjadi komplikasi SSP. Kemudian ada yang namanya tivoid karier. Karier itu terjadi saat tubuh membawa bakteri tivoid, tapi dia tidak memunculkan gejala. Kamu tidak pernah dengar tentang tivoid meri. Jadi, dia itu sebelumnya pernah tertular tivoid. Kemudian, dia sembuh sendiri, tidak diobati. Ternyata, bakterinya itu masih ngumpet. ngumpetnya itu ada di dalam kandung empedu. Sehingga, kalau tivoid karier bisa diteksi dari pemeriksaan fesis, tapi dia tidak ada gejala. Jadi, dia bisa menularkan ke orang lain karena fesisnya mengandung bakteri. Pemeriksaan penunjangnya. Dari lab, darah rutin, bisa ketemu leukopenia, khas, walaupun dia bakteri, tapi dia bukannya leukocytosis, tapi dia leukopenia. Kemudian, dia lemfocytosis relatif, jadi leukocytinya akan didominasi oleh lemfocyt. Tapi, dia bukan lemfocytosis absolut. Kalau absolut, dia leukocytosis, tapi karena dia leukopenia, jadi dia relatif. selain itu, kita bisa melakukan pemeriksaan serologi. Serologi itu ada dua, WIDAL dan TUPEX. Kalau WIDAL, ini dia digunakan untuk mendeteksi antigen. Tadi di awal, di slide, sempat ada. Jadi, kalau Salmonella, itu dia punya tiga antigen. Antigen O, antigen H, dan antigen V. tapi yang di WIDAL ini hanya mendeteksi antigen O dan H. Yang paling bagus itu antigen O, karena dia antigen somatik. Dia dikatakan positif apabila dia lebih dari sama dengan seper tiga dua puluh. Seper satu enam puluh, seper satu leapan puluh, itu masih belum bisa dibilang positif, karena Indonesia ini dia endemik terhadap tivoiti, jadi rata-rata orang memang punya titer WIDAL. Kalau tubex, dia mendeteksinya, mendeteksi antibody, yaitu IgM terhadap antigen O, 9 dari Salmonella TP. Dia dikatakan positif apabila cut off-nya 4. Kalau sudah 4, yaudah, dia berarti tivoit. Dia kuat kalau sudah mencapai 6. Kemudian, untuk gold standarnya, untuk gold standar dari pemeriksaan tivoit itu adalah kultur. Tapi, tadi aku bilang, infeksi sama nativite itu ada fase-fasenya. Fase bakteriannya pertama, kemudian fase saat dia diusus, fase saat dia di darah yang kedua kali, itu mempengaruhi. Kita kalau mau kultur, ambil sampel dari mana. Jadi, kalau kultur, kita lihat, kalau dia di minggu pertama, tadi kan dia masih di bakteriannya pertama. Pakailah sampel dari darah atau sum-sum tulang. Kalau di minggu kedua, tadi dia ada diusus. Diusus, makanya kita periksa fesisnya. Kalau di minggu ketiga, tadi dia di mana? Di darah lagi. Tapi dia sudah bisa menyerah organ-organ besar, misalnya ginjal. Makanya periksa di urin. untuk terapinya, untuk tivoid, itu utamanya adalah antibiotik. Jadi, untuk orang dewasa, lini utamanya adalah fluoroquinolone. Contohnya apa? Contohnya, ciprofloxacin ini paling sering, dua kali 500. Atau yang saksin-saksin lain, ofloxacin, norfloxacin. Kalau untuk anak-anak, lini utamanya adalah chloram venicol. Dosisnya 50-100 dibagi dalam 4 dosis. Selama 5-7 hari tidak apa-apa. Selama 14 hari. Efek sampingnya, chloram venicol ini tidak boleh diberi. Dia bisa menyebabkan supresi sum-sum pulang. Sehingga kita tidak boleh kasih apabila leukositnya kurang dari 2 ribu. Kalau misalnya tidak boleh dikasih, kalau misalnya leukositnya kurang dari 2 ribu, dikasihnya apa? Boleh dikasih yang bisa diberikan pada ibu hamil. Contohnya, amoksilin atau cefotaksin atau ceftriyakson. Lini keduanya adalah cefalosporin generasi ketiga. Misalnya apa? Misalnya ceftriyakson. itu lini kedua. Jadi lini kedua digunakan apabila tidak berhasil lini pertama. Ini mendikologiknya. Ini ada desi anak haram, dewasa, siprofloksasin, anak ram, chloram, senikol. nomor 10. Pemeriksaan penunjang yang paling tepat. Anak Beatrice usia 10 tahun dibawa ke IGDRS dengan demam sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit. Yang memberat pada sore hingga malam hari. Keluhan disertai mual, muntah, diare setelah anak jajan sembarangan. Aku tuh lupa deh. Tadi aku bilang triastivoid. Aku bilang cuman demamnya. Triastivoid yang lain itu apa? Satu. Yang kedua ya, gangguan gastrointestinal. Gangguan gastrointestinal itu bisa berupa apa? Bisa berupa diare, mual, muntah, konstipasi. Kemudian yang ketiga adalah gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran ini bisa berupa penurunan GCS atau munculnya halusinasi. Udah ada yang jawab tadi? Benar sih jawaban kalian? Udah? Pada pemeriksaan fisik R24 salah-salah suhunya 39. kenadinya 110. Pemeriksaan lidah tampak kotor. Lab didapatkan HP sekian, HP sekian, leukositnya 5 ribu, trombositnya 40 ribu. Jawaban kalian adalah si pintar ya. Karena dia masih 5 hari, berarti kan dia masih di minggu ke-1. Jadi pakailah kultur darah ya. Jadi dia leukopeni walaupun dia adalah infeksi bakteri dan dia juga bisa menyebabkan trombositopenik. Ini di ingat-ingat ya. Trombositopenik. Nomor 11, edukasi yang tepat diberikan pada pasien. Laki-laki 12 tahun datang ke dokter diantar oleh orang tuanya dengan demam. Demam dirasakan sejak 6 hari yang lalu. Keluhan dirasakan meningkat pada sore dan malam hari. Ada nyeri perut dan diare sejak 4 hari. Pada permiksaan penunjang didapatkan piter Salmonia TPO berarti WIDAL ya. 1,320 hanya 1,320. Edukasi yang tepat. Yang tahu. Oke. 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 Yang pasti harus lunak jelas. Protein cukup jelas. Yang membedakan adalah serat. Kita mikirnya dia butuh tinggi atau rendah serat. Kan dia menyerang gastrointestinal. Berarti kita nggak boleh membebani usus dengan serat yang terlalu tinggi. Pintar nih. Jadi kita harus yang rendah serat. Jadi tinggi serat dicoret dulu. Oke. Tinggi serat corat. Berarti tinggal nih karbohidratnya. Ya. Karbohidratnya itu harus tinggi atau rendah. Jadi kalau orang sakit kita itu harus memberikan diet yang tinggi karbohidrat selain sakit DM ya. Jadi karbohidrat itu juga bisa membantu untuk penyembuhan dari infeksi. Oke. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang C. Tinggi karbohidrat. Oke. 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 Sekarang kita masuk ke HIV-AIDS. Ya. jadi HIV dan AIDS ini ada suatu hal yang berbeda sebenarnya. HIV itu adalah virus. Ya. AIDS ini adalah ketika infeksi virus HIV ini sudah mencapai stadium terparah atau stadium paling langsung.